Selamat pagi, siang sore dan malam, selamat datang di Putra Toys Dance, karena waktunya untuk... It's review time! Review, 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 review... GATTAI! Hari ini kita akan mereview mini plug Keorujer versi reguler, yang sebenarnya ini kebalik sih, harusnya saya mereviewnya yang reguler dulu, baru ya spesialnya. Cuman karena saya dapet yang spesial duluan, yaudahlah ya. Dan ini review singkat aja sih, karena kan untuk sistem GATTAI itu sama aja sebenarnya antara yang reguler dengan yang spesial. Jadi untuk sistem GATTAI-nya nanti kalian lihat di video sebelumnya aja. Jadi langsung aja kita review perbedaan Keorujer yang reguler dengan yang spesial. Nah yang pertama ini gabutira, ada sedikit perbedaan, yaitu di bagian join ball yang ada di kakinya sini, itu tuh saya juga gak tau kenapa, yang versi reguler ini dia lebih gampang untuk longgar kayak gitu dibandingkan dengan yang versi spesialnya. Dan sebenarnya untuk mata saya lebih suka ini sih, untuk bagian matanya. Karena kalau bagian mata yang di spesial ini dia tidak terlalu terlihat, sedangkan kalau ini kan kelihatan banget kayak gitu. Dan seperti yang sudah saya bilang waktu itu, untuk bahan, meskipun ini transparan, tapi ternyata bahannya itu lebih tebal yang si spesial daripada yang versi regulernya. Kayak gitu. Dan untuk bagian yang lainnya, ya kalian bisa lihat sendiri, untuk dada saya sebenarnya dua-duanya suka sih. Tapi kalau yang versi reguler saya kurang suka di bagian kuningnya ini. Ya gimana ya, ini pendapat saya aja. Untuk bagian belakang seperti ini, kalau seandainya si badannya ini juga merah, mungkin bakal bagus sih. Untuk bagian muka sama aja sebenarnya. Nah yang kedua ini Stegoci. Untuk Stegoci yang versi reguler itu dia ada kelemahan stikernya. Yaitu di bagian duri-durinya ini dia gampang banget buat lepas. Saya juga nggak tahu kenapa. Terus, cuman untuk bagian warna-warna yang ada di sini, nah yang ini. Sebenarnya lebih bagus yang kayak begini sih. Dibandingkan dengan yang spesial kan dia cuman satu warna gitu, warna gold doang. Tapi ya, yaitu balik ke selera masing-masing sih. Kalau saya lebih sukanya yang spesial tetap. Kayak gitu. Yang ketiga, drissera. Nah untuk drissera ini juga sama kayak Stegoci. Dia ada kelemahan stiker yang gampang banget buat lepas. Yaitu di bagian sininya, dia ini gampang banget buat lepas. Dan di bagian tanduknya ini, yang melingkar, harusnya melingkar. Itu juga gampang banget buat lepas. Makanya ini stikernya hilang. Dan bagian ekor sih kayaknya. Bagian buletan sini. Ini tuh aslinya dia ada stikernya. Nah, bisa dilihat di bagian yang spesial version, dia kan ada stikernya juga yang di sini. Nah, di sini juga ada stiker. Tapi kalau yang versi reguler, dia tuh gampang banget buat lepas. Kayak gitu. Lalu yang terakhir adalah petera gordon. Dan seperti ini. Kalau untuk petera gordon sendiri, ada beberapa warna yang saya suka. Yaitu di bagian sininya, yang kayak petir ini. Ini sebenarnya saya lebih suka warna ini sih. Soalnya kalau yang versi spesialnya, nah dia tuh warnanya begini doang. Tidak melambangkan warna petir sih kayaknya. Dan lagi-lagi untuk joinnya, dia ini yang versi reguler. Dia lebih gampang untuk loose atau longgar dibandingkan dengan yang spesialnya. Dan untuk perbedaannya seperti ini. Jadi langsung aja kita ubah ke model robotnya untuk membandingkan yang spesial version dengan yang reguler. Jadi langsung aja, ayo kita ubah. Jadi ini dia Kiyo Ryujin yang reguler dengan Kiyo Ryujin yang spesial version. Dan dari sini kita udah kelihatan banget perbedaannya. Yaitu yang pertama warna dasarnya. Dan kedua warna stikernya. Dan kalau kalian sukanya yang mana nih? Soalnya kalau ini kan balik lagi ke pendapat pribadi. Tapi untuk kualitas, untuk kualitas bahannya itu tentu lebih bagus yang spesial version. Karena dia kan juga ya, dia ini termasuk premium bandai. Jadi kalau misalnya bahannya sama aja kayak gini ya, rugi jatuhnya. Jadi pasti dia ada perubahan kualitas bahannya. Yang bisa dibuat menjadi lebih tebal kayak gitu. Oh iya, dan dia juga ada perbaikan di engselnya. Jadi tidak terlalu gampang untuk kendor. Berbeda kayak yang regulernya ini. Terutama di bagian kakinya ini. Dan ini untuk perbandingan mukanya. Kalau untuk muka, sejujurnya saya lebih suka yang regulernya. Karena dia lebih jelas gitu. Ya meskipun dia masih terlihat mukanya. Cuman sejujurnya saya tetap suka yang versi biasa. Ini adalah Petera Raiden yang reguler. Dan Petera Raiden yang spesial version. Dan kalian bisa ngeliat perbedaan yang paling mencolok. Yaitu dia ini warna dasarnya itu hitam. Sedangkan yang ini kan warnanya gold. Dan untuk bagian mukanya sendiri. Dia ini agak aneh sih untuk perpaduan warnanya. Jadi saya lebih suka yang spesial version. Karena kalau kalian lihat mukanya ini. Dia ini terlalu flat gitu ya. Nanti kita bakal liatin mukanya dari dekat. Sekarang kita ke bagian badannya dulu aja. Untuk bagian sampingnya tuh seperti ini. Lebih keren yang ini sih. Untuk warna petirnya kayak gitu. Untuk belakang seperti ini. Lagi-lagi untuk bahan tetap si spesial version yang terbaik sih. Dibandingkan dengan yang regulernya. Kayak gitu. Nah ini bentuk mukanya seperti yang saya bilang tadi. Dia itu flat tapi kalau misalnya yang versi spesial version. Dia ini tidak terlalu kelihatan flat seperti itu. Dibandingkan dengan yang regulernya. Jadi lebih keren yang spesial version. Jadi ini dia kombinasi-kombinasi GeoRuger reguler version. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!